Winterhunt Channel Membership telah hadir! Join sekarang menjadi Acehunter! Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster! Membership polling! Loyalty base! Stiker lucu untuk setiap komen dan live stream! Dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan! Let's go! Saatnya naik level dari Winterfleet menjadi Acehunter! Lazy hunting, enjoy grinding! Dunia Monster Hunter Tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup! Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup! Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia! Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam! Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini! Pertanyaan para peneliti Dari mana mereka berasal? Siapa atau apa yang mengawali keturunan mereka hingga sekarang? Setiap kali ditemukan spesies terbaru, mereka akan mulai meneliti, mempertanyakan semua aspek dari bentuk dan kebiasaan monster Saat ini para pendahulu monster, atau mungkin bisa dikatakan leluhur dari setiap jenis, telah punah Tidak memiliki banyak informasi baik visual ataupun cerita turun-temurun yang detil Di dunia monster hunter yang luas dan dinamis, setiap senjata membawa warisan undiknya tersendiri Hari ini kita akan menjelajahi pengetahuan tentang Charge Blade Sebuah keajaiban teknologi di dunia para hunter A true marvel of hunter's engineering Charge Blade Nama Jepangnya adalah Chaji Aksu Charge Blade adalah salah satu kategori senjata melee di dunia monster hunter yang terkenal dengan moveset Atau kombinasi gerakan yang sangat rumit dan unik Senjata ini pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter 4 pada tahun 2013 Charge Blade diperkenalkan sebagai senjata terkombinasi dalam seri monster hunter Dan meskipun memiliki sejarah gameplay yang cukup kaya Detail spesifik seperti tahun konseptualisasi Proses penemuan inspirasi dan nama desainernya pun tidak diketahui Apalagi disediakan dalam informasi publik Berbeda dengan Switch Aks Hunter akan memulai dalam mode pedang dalam jumlah gerakan yang sederhana Dan setiap mode berfungsi sangat berbeda dari Switch Aks Berikut adalah beberapa poin utama yang membuat Charge Blade Sebagai senjata yang unik dan rumit namun memuaskan ketika digunakan Pile Pile adalah botol atau ruang khusus di dalam Charge Blade yang menyimpan unsur energi atau elemen Ini bertindak sebagai reservoir kekuatan terkonsentrasi yang dapat dilepaskan selama serangan Energi Storage Pile menyimpan berbagai jenis energi tergantung pada jenis energi Charge Blade Impact Pile atau Elemental Pile Impact and Lemon Pile Impact Pile menyimpan energi tumbukan atau impact Yang dapat menyebabkan damage stun atau KO pada monster Umumnya lebih fokus dalam menangani raw damage Sementara Elemental Pile di sisi lain memperkuat keluaran damage elemen senjata Membuatnya sangat efektif melawan monster yang lemah pada elemen tertentu Overheating Sword Saat Pile diisi pedang dari Charge Blade bersinar dan mendapatkan peningkatan atribut Namun jika Pile tidak habis setelah jangka waktu tertentu Pedang akan menjadi terlalu panas Ini berarti status yang ditingkatkan akan berakhir dan Charge Blade akan kembali ke kondisi semulanya Pile Discharge Untuk melepaskan energi yang tersimpan Hunter perlu melakukan kombo dan kombinasi serangan tertentu Misalnya gerakan elemen Discharge Yang memungkinkan Hunter melepaskan energi Pile dalam satu serangan yang sangat kuat Dalam mode pedang fungsinya cukup mirip dengan Sword and Shield Menggunakan pedang dalam penyerangan dan perisai besar untuk memblokir serangan dengan relatif cepat Terutama dengan kemampuan sidestep yang membuat Hunter dapat dengan mudah bergerak di antara sisi monster dengan cepat sambil menjaga uptime dari serangannya Mode pedang ini terutama digunakan untuk tahap pengisian energi Hunter akan memfokuskan kekuatan dan dalam beberapa saat kebasan yang dilepaskan ke monster akan mengakibatkan energi mulai terkumpul di pedang Setelah energi yang cukup terisi, energi tersebut dapat disimpan ke dalam file atau semacam penampung energi yang terdapat di perisai Dalam kondisi Charge Blade penuh energi, Hunter dapat menggunakan serangan eksplosif ketika dikombinasikan dengan perisai dalam mode kapak yang kemudian membuatnya lebih lambat namun jauh-jauh lebih kuat Di Monster Hunter 4 Ultimate, perisai itu sendiri mengalami kemajuan dan juga dapat diisi energi untuk bonus damage dan mengaktifkan serangan maut bernama Super M Element Discharge Walaupun pada nyaman itu, Charge Blade lebih efektif jika digunakan hanya dengan memfokuskan serangan pada Elemental Discharge yang tidak langsung mengonsumsi file sampai habis Sehingga kedatangan Charge Blade sebagai senjata baru pada masa itu benar-benar menjadi pujaan oleh para Hunter, terlebih dengan damage-nya yang sangat luar biasa Selain itu, Hunter juga masih memiliki pertahanan luar biasa bernama Guard Point yang dapat dipicu setiap kali Charge Blade dalam fase transformasi Seiring berjalannya waktu, Charge Blade telah mengalami evolusi yang signifikan Dengan setiap seri yang baru, Capcom telah menyempurnakan mekanismenya dan memperkenalkan variasi serangan menawarkan beragam pilihan kepada para Hunter Memasuki Monster Hunter Gen dan Gen Ultimate, Charge Blade mengalami perbedaan yang cukup merubah gaya permainan Dikarenakan mekanisme Hunter Style dan Hunter Arts Hunter lebih memilih Great Sword, Heavy Bowgun, dan Long Sword sebagai yang terpavorit Salah satu perubahan besar yang meningkatkan pengalaman menggunakan Charge Blade adalah ketika Monster Hunter World dan Iceborne telah rilis Transisi yang lancar antara setiap bentuk dan pengenalan kemampuan unik telah memperkuat reputasi Charge Blade sebagai senjata dengan powerhouse sejati Pada Monster Hunter World, Iceborne, energi yang disimpan dapat dialirkan ke pedang dan akan memberikan letupan yang cukup menyakitkan Ditambah lagi efek Mind's Eye yang juga didapat ketika pedang berada dalam kondisi overheat Pedang dan perisai yang telah terisi energi dapat dimanfaatkan untuk serangan cepat sambil menunggu momen tertentu Proses charging juga mendapatkan kombinasi gerakan sliding yang membuat serangan menjadi tidak kaku sembari mempertahankan agar tidak terpukul oleh monster Selain itu, Charge Blade juga mendapatkan pola serangan baru yang akan memaksimalkan axe mode Dengan memanfaatkan putaran kapak dalam kecepatan luar biasa sambil memicu letupan dari vial yang tersimpan Dan kita mengenalnya dengan nama Savage Axe Pada Monster Hunter Rise Sunbreak, Charge Blade mengalami banyak perubahan Terutama pada kemampuan Hunter untuk cepat berpindah tempat berkat Wirebox System Terlebih lagi sebuah sistem bernama Switch Kill yang akan memungkinkan para Hunter tetap menjaga uptime serangan Bahkan memberikan counter attack dengan menghujani monster dengan banyak sekali super M elemen discharge Sampai hari ini kerumitan kombinasi antara offense dan defense menunjukkan kemampuan dinamis dari Charge Blade Selain itu, menguasai seni guard point memungkinkan Hunter yang terampil untuk bertransisi dengan mulus antara pertahanan dan serangan balik yang sangat kuat Fan Theory Beberapa orang berspekulasi bahwa desain dan fungsionalitas Charge Blade yang rumit mungkin mengisyaratkan hubungan yang lebih dalam dengan teknologi peradaban kuno dalam dunia Monster Hunter Terlebih lagi pemodelan dan konsep yang sangat maju jika dibandingkan dunianya yang masih primitif Peradaban kuno selalu memegang kunci di mana kemajuan teknologinya berada di tahap di mana orang-orang pada masa itu mampu menciptakan sesuatu yang mengubah zamannya Meskipun belum dikonfirmasi, teori ini menambahkan unsur misteri pada asal-usul dan tujuan dibuatnya senjata tersebut Selain itu, hal yang dapat dikembangkan dari Fan Theory Winter Hunt tentang Charge Blade adalah bahwa masyarakat peradaban kuno sangat memahami konsep Hunter's Inner Power Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada saat proses charging Hunter's Inner Power Absorption Dalam teori ini, Charge Blade bertindak sebagai alat untuk menyalurkan mental energi dari Hunter Atau lebih mudah dilihat sebagai aura dari efek kilauan yang ditampilkan ketika charging terjadi Dengan menetapkan konteks bahwa Charge Blade dibuat menggunakan material unik dan dikonsepkan untuk menampung, menahan, menyimpan, dan melepaskan energi Singkatnya dapat disebutkan sebagai Energy Channeling Melalui kekuatan mental dan fisik dari tubuh Hunter, energi dimanifestasikan, lalu dialirkan ke tangan, dan kemudian diteruskan menuju pedang Energi itu selanjutnya dipadatkan dan diubah menjadi bentuk yang lebih kuat sebelum disimpan ke dalam vial Dalam keadaan ini, vial telah menyimpan sejumlah energi yang sangat padat dan telah terkonsentrasi Sehingga ini cukup menjelaskan kenapa pedang dapat mengalami overheat saat terlalu banyak menerima energi Dan dalam keterbatasan jumlah vial yang dimiliki Atau juga efek letusan yang terjadi saat SAED dilepaskan Ini juga dapat dikaitkan dengan energi dalam vial yang akan menghilang setelah beberapa saat Dapat diwajarkan karena tidak ada sistem menyerupai organ tubuh yang akan menjaga ketersediaan energi Selain itu juga sangat cocok untuk menjelaskan Charge Blade sebagai alat dengan desain dan material yang khusus berperan dalam energi channeling Implikasi dari event teori ini adalah untuk menunjukkan hubungan yang mendalam dan simbiosis antara hunter dan senjatanya Dimana kekuatan batin mereka dimanfaatkan untuk serangan yang sangat kuat Aspek spiritual dan mistis pada fungsi Charge Blade ini mungkin akan terasa sedikit berlebihan Namun ketika konsep inner energi dikaitkan dengan penggunaan True Charge Slash dari Great Sword Demon Mode dari Dual Blade dan Hammer Maka semuanya akan menjadi masuk akal Itulah kemungkinan sebabnya hampir semua senjata yang melewati proses charging akan memerlukan skill bernama Focus Ini menambahkan efek mistisisme pada fungsi Charge Blade Menambahkan aspek spiritual yang menghubungkan esensi hunter dengan senjata mereka Perlu diingat ini adalah fan teori dan bukan penjelasan resmi dari pengetahuan monster hunter Selalu menyenangkan untuk mengeksplorasi interpretasi imajinatif dari mekanisme dalam game ketika kita ingin mencoba untuk melebarkan pemahamannya Nah gimana? Kalian suka? Charge Blade Perpaduan antara keanggunan dan kehancuran Merupakan bukti kreativitas dan kecerdikan para perancang senjata monster hunter Gaya bermainnya yang dinamis dan pengetahuannya yang kaya terus memikat para pemburu di seluruh dunia Sampai jumpa pada perburuan berikutnya Selamat berburu Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video yang lainnya Terima kasih udah nonton 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 Terima kasih udah nonton